Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali Sobat Saiz Islami. Hari Kiamat adalah hari, di mana hancurnya seluruh kehidupan di dunia dan alam semesta ini. Tetapi, kapan datangnya Hari Kiamat itu, merupakan suatu rahasia besar Allah SWT, namun kita sebagai umat manusia diberikan petunjuk, atas segala tanda-tandanya. Salah satu tanda besar datangnya Hari Kiamat adalah keluarnya sosok Yajud Majud. Dijelaskan dalam asyarat asa ahal alamat Al-Kubra Karya Mahir Ahmad As-Sofi, Yajud Majud keluar dari tempat mereka dikurung, yaitu antara dua gunung besar di Turki. Taukah Sobat Beriman bahwa Yajud Majud bukanlah makhluk mitos dan ternyata ia memiliki bentuk yang menyerupai manusia? Kedalam Islam, disebutkan juga bahwa salah satu tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat adalah dengan datangnya Yajud Majud. Terdapat banyak keterangan yang kemudian bertebaran tentang hal ini, salah satunya adalah terkait sosoknya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan Yajud Majud. Mulai dari pengertian hingga ciri-cirinya, simak terus videonya hingga selesai. Yajud Majud adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam AS, yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Pada umumnya, mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya, kecuali hanya Allah SWT. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Yajud Majud jialah keturunan Yafis Putra Nuh, mereka kemudian tidak tinggal di alam gaib, seperti layaknya malaikat dan jin. Sosok Yajud Majud tak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan sosok Yajud Majud sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Yajud Majud adalah sesuatu yang pasti karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Menurut para ulama, Yajud dan Majud kemudian memiliki arti mengeras secara natural, serta mereka datang dengan cepat, kemudian tergisa-gisa, kemudian membuat keadaan menjadi goncang hingga tak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka banyak orang yang harus lari dari mereka. Sifat-sifat Yajud dan Majud Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, membunuh, sombong, biadab, merampot, gigih, senang berperang merusak, memperkosa korbanya, serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain dari diri mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, ketika Yajud Majud berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Sosok itu beranggapan bahwa mereka juga berhasil membunuh penduduk langit yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Sosok Yajud Majud dalam Al-Quran dan Hadis Mengutip tafsir Al-Maragi oleh Ahmad Mustafa Al-Maragi, secara fisikal Myajud Majud ini berasal dari Ras Turki serta Momol, ciri-cirinya ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut ini. Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yajud dan Majud yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tamen-tamen yang telah dilapisi kulit. Hadis Triwayat Ahmad Populasi atau jumlah Yajud Majud Yajud dan Majud juga merupakan dua bangsa yang sangatlah besar jumlahnya. Perbandingannya adalah 1 banding 999 manusia. Mereka juga disebutkan sebagai mayoritas para penghuni neraka, serta kedua suku ini yang disebutkan berada dekat di masa Nabi Musa berdakwah. Wabdullah bin Amu juga berkata bahwa salah seorang darinya kemudian tidak akan mati, kecuali ia kemudian telah memiliki keturunan sejumlah seribu ataupun lebih. Meskipun mereka berasal dari jenis manusia, tetapi mereka juga memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utamanya di antaranya adalah perusak, serta jumlah mereka yang sangatlah besar, sehingga ketika mereka semua turun dari gunung, seakan-akan seperti air bah yang mengalir. Selain itu, mereka tak pandai berbicara dan bermata kecil atau sipit, ia juga berhidung kecil. Lebar mukanya, merah warna kulitnya, juga seakan-akan wajahnya seperti perisai. Lokasi dikurungnya Yajud dan Majud Rasulullah juga bersabda, hari ini dinding Yajud dan Majud telah dibuka seperti ini, lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk, kemudian dengan terbukanya dinding tersebut akan selalu bertambah, hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Sebuah lukisan iran kuno yang berasal dari abad ke-16, menggambarkan pembangunan sebuah tembok, lukisan oleh Kasim dari abad ke-16 ini, kemudian diilustrasikan dari Al-Quran, manusia membangun tembok dalam menghalangi serangan Yajud dan Majud. Raja Zulkarnain, dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung, dia juga menemukan suatu kaum yang tak dikenali bahasanya. Kaum itu juga mengatakan kepadanya bahwa terdapat bahaya mengancam mereka yaitu dari Yajud dan Majud. Beserta mereka meminta untuk membangun tembok yang kemudian dapat melindungi mereka dari kejahatan Yajud dan Majud, kemudian Raja Zulkarnain yang memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Yajud dan Majud disolasi di antara dua gunung oleh para pasukan Zulkarnain, beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya, mereka juga meminta Zulkarnain untuk membangun dinding pembatas supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya, mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia bagian timur Turkistan. Selain itu, mereka juga menetap berada di wilayah tersebut dan tidak akan mampu keluar darinya karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Sebagian orang juga menyatakan bahwa keberadaan tembok ini telah tenggelam dan hingga saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya berada di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Pia juga berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini kemudian tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia terletak di Republik Georgia. Sementara itu, menurut Syed Bin Bas, ia berkata mengenai lokasi Yajud Majud jataknya ada di arah timur dan mereka adalah bangsa Aturk Momol yang juga termasuk ke dalam bangsa itu juga. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsirnya, di Holi Quran kemudian, menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, di jarak 240 km sebelah Tenggara Buhara, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya berada di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat ini bernama Buzhul Kana dalam bahasa Turki, sedangkan orang Arabnya menyebutnya dengan nama Bab Al-Hadid. Sementara itu, bangsa Persia menyebutnya dari Ahani dan Cina menamakannya Timen Kuan yang kesemuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Walahualam Bisawab Ditulah pembahasan terkait dengan sosok Yajud dan Majud, segala semua yang terjadi ini adalah rahasia Allah semata, tugas kita sebagai umat manusia, hendaknya untuk selalu beribadah dan beriman kepadanya. Hari Kiamat dan Yajud Majud adalah rahasia kebesaran Allah yang entah kapan hal itu akan terjadi pada kehidupan manusia. Terima kasih buat Sobat Saiz Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!